Oke, selamat, sorry semuanya. Hari ini aku akan coba jelasin aritmia ya. Jadi kalau tentang pelajaran aritmia ini, ntar mungkin aku sih siapinnya buat level koas ya, untuk yang udah belajar tentang basics-nya, terus baru abis itu ini lebih ke klinis ya, bukan lebih ke basic science lagi ya. Tapi mungkin ntar teman-teman bisa mendapat sesuatu dari basic science-nya, segera aku juga ada bawain sedikit tentang basic science. Ntar kalau di sini sistemnya kan kita sama-sama belajar, jadi kalau aku ada salah atau apa, boleh langsung teman-teman koreksi atau tulis di kolom chat ya. Ntar kita sistemnya lebih ke diskusi, jadi kalau ada yang bingung atau apa, mungkin boleh banget kasih pertanyaan atau apa ya. Kalau kecepatan juga boleh silahkan ya, silahkan omong ya. Ini aku sih siapinnya, ada sekitar 50 slide ya, aku pikir harusnya keburu. Oke, teman-teman, ya kita mulai ya. Jadi, tentang aritmia, sebelum kita membahas tentang aritmia, kita harus pertama mendefinisikan dulu ya, apa sih sebenarnya aritmia itu. Aritmia itu, jadi ini aku ambil definisinya dari ACC-AH ya, aritmia itu adalah konduksi atau ritma abnormal pada jantung ya. Di jantung itu ritm yang dibilangnya normal, itu cuma sinus ritm. Ritm apapun selain sinus ritm itu bisa dibilangnya tidak normal atau tidak sinus. Nah, apa sih maksudnya sinus ritm? Sinus ritm itu, kalau secara elektrofisiologi artinya, irama yang berasal dari sinoatrial node, yang dikonduksikan ke atrial ventricular node, kemudian ke bundle of his, dan kemudian baru ke right and left bundle branches, dan kemudian ke purkinge fiber. Nah, aritmia ini sebenarnya klasifikasinya sudah banyak ya, tapi aku rasa yang paling aplikatif buat dokter umum itu yang taki dan bradyaritmia. Makanya antara aku akan lebih tekenin di situ. Ada juga klasifikasi lain ya, seperti supraventricular atau ventricular, tergantung dari kiaresnya. Ada juga aritmia pembagiannya bisa yang instable atau unstable gitu kan. Tapi ya, aku rasa yang paling aplikatif itu taki dan brady. Nah, kalau aritmia sendiri ini didiagnosis hanya dengan EKG yang simple, dengan 12 lit ya. Tapi ada beberapa kasus yang sebenarnya butuhnya monitor. Nggak boleh pakai EKG 12 lit doang, karena-karena nggak kelihatan. Nah, jadi itu introduction ke aritmia ya. Coba kita review sedikit untuk teman-teman yang koas, mungkin udah pada nggak asing lagi dengan elektrofisiologi jantung. Ini cuma sedikit refreshing. Untuk yang teman-teman yang belum tahu, mungkin nanti bisa didiskusi atau ditanyakan lagi ya. Sedikit aja ya tentang elektrokonduksi. Kan tadi kita bilang di sini sinoatrial node ya. Di sini dia ada tiga braddle ya. Dari posterior anterior sama yang ini, yang middle bundle. Terus dia juga nyebrang. Dia sinoatrial node ada di right atrium ya. Jadi kalau dilihat, right atrium akan konduksi lebih awal daripada left atrium ya, teman-teman ya. Karena dia sinoatrialnya berletaknya ada di right atrium. Kemudian di sini ada AV node, kayak gini ya. Terus dia nge-branch dari bundle fish ke left and right bundle branch baru jadi purkingnya fiber disitu ya, teman-teman. Nah, kalau dilihat secara gross seperti ini ya. Sinoatrial node, AV node, di sini ada tiga bundle. Di sini ini Bachman's bundle ya namanya ya. Terus di sini baru kita lihat dari AV node ke bundle fish, baru di sini left and left bundle branch. Baru jadi purkingnya fiber ya. Kenapa kita butuh penting ini? Karena kita harus tahu konduksi normal jantung seperti apa. Nah, dari kita tahu konduksi normal jantung seperti apa. Kita melihat ini, kita menggunakan EKG. EKG itu untuk melihat konduksi normalnya seperti apa sih. Nah, di sini ada ya. Ada gelombang P, Q, R, dan S ya. Dan gelombang T untuk teman-teman yang masih ingat semuanya. Depol dari atrium, depol ventricle, repol. Oke, teman-teman. Nah, sama ya conduction-nya yang seperti aku bilang ya. Dari SA, left-right atrium, dan AV node. Kemudian baru ada atrial relaxation, jangan lupa. Kemudian baru ke sini, ke sini. Baru akan dari ventricular contraction dan relaxation ya teman-teman. Nah, aku mau bahas tuh pentingnya ini yang sering lupa ya. Sama teman-teman yang lain dan aku juga. Kalau nggak review juga pasti lupa ya. Yaitu ini namanya pacemaker rate. Jadi, teman-teman pasti udah tau ya kalau di jantung itu ada yang namanya native pacemaker sama latent pacemaker. Native pacemaker itu adalah SI node. Dan yang latent itu laten yang tidak ada apabila tidak dibutuhkan adalah AV node, bundle of his, bundle of branch, dan purking. Nah, kalau myocard sendiri sebenarnya dia tidak bisa ada automaticity ya teman-teman. Jadi, yang bisa ngebedain konduksinya jantung dengan konduksi di neuron misalnya. Bedanya apa? Karena dia ada automaticity. Karena ada pacemaker current ya teman-teman. Nah, satu lagi yang aku ingin tekanin itu di sini. Lihat namanya conduction velocity. Conduction velocity itu seberapa cepat dia bisa mengalirkan listrik hantaran depolarisasinya ya. Di sini yang paling penting tuh ini ya. Velocity paling kencang ada di purkingnya dan bundle branch. Sedangkan yang paling lemah adalah AV node. AV node itu yang paling pelan. Kenapa seperti itu? Karena di AV node itu ada anulus fibrosus yang akan menghambat konduksi. Nah, kenapa Tuhan ciptakan seperti itu? Ya, memang diciptakan seperti itu supaya ada waktu yang cukup untuk terjadinya relaksasi gitu teman-teman. Nah, sama sih ini juga. Yang penting kenapa kita harus tahu rate-nya dari latent dan native pacemaker adalah supaya kita tahu rhythm-nya ada di mana sih. Kalau dia ada di range ini, artinya kemungkinan besar SA node. Kalau dia ada di range ini, bisa aja dari AV junction atau junctional rhythm bilangnya. Kalau dia lebih rendah dari 40, itu dari ventricular prokingnya fiber. Ini implikasinya apa buat kita? Implikasinya tentunya kita bisa tahu. Kalau dia adalah escape rhythm, kita tahu dia source-nya dari mana. Selain kita lihat dari dia itu lebar apa? Kecil gitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi gini, ini yang aku suka nih. Dari gambarnya dia bilang the lower the slower. Karena benar, rate paling cepat, firing rate itu di sini, baru di sini, baru ke sini. Tapi kalau nanya conduction, itu beda lagi ya. Conduction itu paling cepat di sini, di purging-nya, paling lambat justru di AV bundle-nya ya teman-teman. Nah, ini yang aku sebut tadi ya, pacemaker action potential. Ini review aja tentang phase 4 depol ya. Itu ngomongin tentang influx dari natrium sehingga secara spontan sehingga dia bisa terjadinya depolarisasi setelah dia udah melatih namanya threshold potential ya. Nah, jadi kalau teman-teman melihat ini, teman-teman pasti tahu kalau ini artinya dia bisa ngaruh ya. Ngaruhnya gimana? Nah, ntar aku jelasin ngaruhnya gimana di versi patofisiologi kayaknya. Nah, cuman ya ini aja teman-teman ingat. Ada, kalau pacemaker karena itu natrium, tapi kalau di depolarisasi phase 0 itu kalsium. Kenapa penting? Soalnya ini akan ngaruh ke digitalis toxicity gitu ya. Ntar kalau gini ya, kalau ini adalah depol dari miocardium ya. Jadi kalau ada relative refractory period sama supranormal period. Jadi kalau di sini nih, di sini nih kita bilangnya absolute refractory period dari sini sampai sini. Jadi kalau dicetuskan oleh irama lain ya, maaf, kalau dicetuskan oleh action potential lain di daerah sini, miocard-nya atau conduction-nya dia nggak mau untuk mempropagasi depolarisasi tersebut. Tapi kalau kenanya di sini atau di sini, tentunya dia akan bisa menyebabkan depolarisasi lebih lanjut. Itu review-review aja. Jadi ini yang menjelaskan kenapa bisa terjadinya ini sustain VT. Nah, kalau patofisiologinya sebenarnya cuman gampang aja sih, cuman ada dua ya. Altered impulse formation atau altered impulse conduction. Impulsnya ada yang masalah saat pembentukan atau pas dia sudah dibentuk, dihantarkannya ada masalah. Nah, udah gitu doang. Kalau formation itu bisa kita bagi ya. Tingkatnya automaticity of S-inute, ini bakal jadi ST ya. Latent pacemaker, nah ini bisa jentar, kita bisa bilangnya dia misalnya ada ectopic, beat, gitu. Kalau moral automaticity, ini harusnya yang tidak ada menjadi ada, gitu. Yang tidak bisa automaticity, dia menjadi ada automaticity. Atau dia triggered. Nah, triggered itu apa? Trigger itu yang tadi, yang depol di sini, gitu. Nah, kalau conduction, dia itu biasa, kalau dia ada blok ya, dia akan jadi beradi. Karena tentu saja hantarannya diperlambat, tentunya akan jadi pelan. Nah, tapi kalau bloknya itu unidirectional dengan ada re-entry, nanti akan terjadi namanya re-entry circuit, gitu. Sedikit aja ini yang tadi. Nah, ini ngaruhnya apa nih, teman-teman? Ngaruhnya kita lebih fokusnya di sini, nih. Jadi, dengan sympathetic atau cholinergic stimulation, dia itu akan meningkatkan atau menurunkan probability dari channel openingnya. Jadi, kenapa? Pada pasien-pasien yang misalnya, apa ya, lagi sympathetic overdrive, gitu ya. Contohnya kayak pasien yang ada di ICU, gitu ya. Kalau kalian ngerti kan, kalau di ICU gitu, misalnya pasiennya ada sepsis kan. Itu kan terjadi overdrive dari sympathetic nervous systemnya, kan, dari autonomiknya. Nah, jadi di situ tuh karena adanya itu, makanya kalau kalian sering-sering ke situ tuh bisa lihat tiba-tiba ada PVC atau apa. Jadi, kalau sympathetic stimulationnya terlalu tinggi, probability of channel openingnya lebih gede. Jadi, ntar bisa terjadi depolarisasi pada saat yang harusnya tidak ada depolarisasi. Nah, itu ntar yang jadi PVC. Nah, ini yang saya bilang dengan unidirectional block, dengar di-entry ya. Harusnya kan action potential tuh kayak gini, teman-teman ya. Kita review aja sedikit. Kalau seperti ini. Kalau unidirectional block yang seperti itu ya, teman-teman, pastinya lihat ya. Kalau di sini itu kan dia rusak pan ya. Nggak apa lah. Oke, gitu. Jadi, ya, aku ngomong aja ya. Jadi, kalau di gambarnya A ya, teman-teman, dengan ini nggak ada unidirectional block. Ini dia normalnya seperti ini. Jadi, kalau dia ada branching, dia akan ketemu di titik yang ada merah-merah ini. Sehingga, di titik yang merah-merah ini, dia itu akan terjadinya saling menghambat. Makanya dia tidak akan terpropagasi. Tapi, pada kondisi dengan adanya unidirectional block. Ini bisa bersifatnya anatomis atau fisiologis ya. Dia jadi bisa ngebalik nih, yang tulisan Y tuh. Nah, dengan bisanya ngebalik, dengan tulisannya Y. Kalau dia ketemunya pas beta ini yang dia nggak bisa dipropagasi, ya udah selesai. Nggak ada re-entry. Tapi, seandainya beta ini bisa mempropagasi, sehingga tentunya akan terjadi re-entry. Seperti gambar D ya. Nih, gambar yang ini nih. Nah, tapi kalau gambar yang ini, ini aku bilang, walaupun dia bisa lihat sini, tapi kalau di sini ini nggak bisa dipropagasi, dia tuh akan stop. Nggak akan terjadi re-entry ya. Nah, ini makanya patofisiologi basisnya. Jadi, B, kita tuh butuh, di sini kita butuh kondaksin yang memelan ya. Di beta. Sehingga dia tidak terjadi. Maaf, karena dia harus memelan, makanya dia bisa terjadi re-entry. Karena dia cukup waktu untuk yang lain bisa ke depo lagi. Nah, ini aksesori peto ini juga salah satu patofisiologi. Kenapa bisa aritmia? Karena ada bypass track ya. Ini contohnya pada pasien WPW ya. Ntar ketemu delta wave nih. Ini bypass tracknya namanya bundle of can, teman-teman ya. Oke. Terus, ini kalau kita ngomongin aritmia development yang seperti aku udah bilang, ini kalau decrease automatically jadi brady, enhance automation of sinus node jadi taki, conduction block jadi AV block, kalau ectopic bisa jadi ectopic, early sama delayed ini, kalau yang early jadi TDP atau tersa de poa gitu kan. Kalau delayed itu bisa jadi ini nih. Bisa jadi VT kan tadi yang gue bilang. Terus kalau re-entry, nah re-entry ini bisa anatomical atau physiological. Kalau functional, dia itu bisa jadi AFIP. Kalau anatomik, dia lebih ke flutter. Jadi sebelum kita bahas aritmia itu apa, kita harus tahu normalnya itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau aku cari-cari ya, pastikan reseptor nanya kita kan, apa itu sinus rhythm gitu. Kriterianya apa sih sinus rhythm. Sebenarnya kalau aku cari-cari di online itu ya, tidak ada satu kriteria yang dipakai secara umum oleh semua orang gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau kriteria secara pastinya banget itu, aku rasa sih, kalau teman-teman ada yang tahu mungkin boleh sharing ya, tapi aku nggak nemu yang, tapi jawabannya kalau biasanya ditanya itu, yang paling sering yang ingin dijawab itu adalah P-nya itu harus positif di lead 2 dan negatif. Jadi yang ini sih yang penting ya. P-nya itu upright di lead 2 dan dia inverted atau dia negatif di AVR. Gitu ya, teman-teman. Dan biasanya harus bilang juga ini nih, URS kompleks is preceded by normal P-wave atau kita bilangnya P diikuti dengan kompleks QRS. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau regular rhythm at a rate of 6200, sebenarnya ini bisa dibilang nggak perlu ya, karena ada yang namanya sinus taki sama sinus beradi ya. Padahal definisinya, kalau definisinya yang tadi kan dari ACC-AH itu kan dia harus berasal dari sinus node. Kalau sinus taki atau sinus beradi kan sebenarnya juga berasal dari sinus node ya. Gitu deh, teman-teman. Makanya semua kriteria itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi yang pada umumnya paling sering dipakai itu ini ya, P positif di lead 2, negatif di AVR, sama P diikutil QRS. Nah, jangan lupa kenapa harus bisa positif seperti itu ya. Lihat ya, ini AVR ya. Ini lead 2 ya. Nah, kenapa harus P positif di sini dan negatif di sini? Karena kalau teman-teman pasti ingat kan kalau lead 2 seperti ini, artinya positif itu kan ke arah sini ya. Nah, kalau negatif dari AVR artinya dia menjauhi AVR gitu. Makanya sama seperti konduksi di axis-nya, jadi kita bisa bilang dia itu iramanya berasal dari sinus. Karena gerakan listrik secara average-nya itu ngarah ke arah sini, sesuai dengan axis-nya gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari normal sinus rhythm. Oke, semuanya mungkin boleh foto atau screenshot atau apapun itu. supaya buat referensi ntar kalau udah masuk ke soal-soal gitu ya. Percobaan-percobaan ini, quiz-quiz gitu. Oke, semuanya udah ya. Oke, langsung kita masuk ke aritmia. Jadi kan udah ya, basicnya sih itu ya. Apapun yang bukan seperti ini, masuknya ke aritmia gitu. Ini langsung aja nih, aritmia. Nah, aritmia itu nih, kan ada bagi juga ya, dari lokasi bahkan. Nah, tapi nggak usah terlalu dipikirin ya, kita pentingnya itu brady atau taki. Kenapa pentingnya brady atau taki? Karena itu ngaruh ke treatment, gitu. Nah, kita mulai dari yang brady ya, bradycardi. Bradycardi ini kan sinus bradycardi, artinya iramanya itu ada dari sinus node. Tapi dia memelan. Kenapa dia bisa memelan? Karena, kalau kita lihat ya, kita ngomongin ANS ya, autonomic nervous system ya, dia itu akan menjadi sebuah balance antara parasimpatetik dan simpatetik gitu ya. Pada saat yang bersamaan, parasimpatetik dan simpatetik itu ada dalam keseimbangan. Apabila terjadi stimulasi, artinya ini yang akan meningkat. Simpatetik, misalnya, stimulasi simpatetik kayak misalnya, lu mau lari, lu dikejar orang. Yang lain itu simpatetik. Tapi gini teman-teman ya, ingat ya, simpatetik dan parasimpatetik itu selalu ada bersamaan dan dalam keseimbangan, kecuali terjadi stimulasi. Oke? Jadi yang terjadi di sinus bradycardi itu adalah yang lebih tinggi itu parasimpatetiknya gitu. Nah, jadi dia akan nge-shift nge-shift threshold potensialnya menjadi lebih susah untuk ke depol. Makanya dia akan lebih pelan gitu. Nah, terus parasimpatetik ini kapan bisa naik? Kalau misalnya ada respons-respons vagal. Nah, contohnya falsafah maneuver. Atau yang lain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gimana kita bisa merangsang vagal tone lagi selain kita menggunakan falsafah maneuver? Boleh langsung jawab di kolom komentar teman-teman. Apa yang bisa ningkatin vagal tone atau parasimpatetik gitu. Oke, aku tunggu. Oke. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau salah ya, santai aja. Harus balik lagi ke fisiologi ya teman-teman. Kalau ada baroreseptor atau chemoreseptor. Jadi salah satunya karotid massage juga ningkatin ya. Makanya itu bisa digunain sebagai salah satu treatment buat SVT ya. Itu prinsip dasarnya kenapa bisa digunakan itu ya. Nah, kalau aritmia berikutnya itu sick sinus syndrome. Ini lebih jarang. Biasanya adanya di elderly ya. Karena ada generasi ya. Nama lainnya brady-tachycardia syndrome. Jadi ini dilihat di sini kan dia cepat. Nah, terus di sini dia pelan nih. Campuran. Taki-brady gitu. Nah, namanya SSS. Udah itu doang. Kalau escape nih aku bilang nih. Coba lihat nih. Hitung tuh ratenya berapa tuh yang A nih. Yang B. Hitung A ratenya berapa tuh kira-kira. Oh, lupa gue. Anak-anak mula warwan baru masuk nggak bisa belum tahu ya artinya gimana ngitung ratenya ya. jadi kalau ngitung ratenya itu ada cara cepatnya gitu ya. Cara cepatnya itu dibagi ya dengan kotak-kotaknya. Mungkin ada yang mau coba jawab? Teman-teman mungkin ada yang mau coba jawab? yang A 50 ya. 50. Coba gue hitung ya. 1, 2, 2, 5. Eh, 60. 60. Sorry. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 50 ya. 300 bagi 5 kotak ya. Iya kan? 1, 2, 3, 4, 5, eh, 6. Iya bener, 300 bagi 6 kotak kan? 50 ya bener ya. Matematika saya udah lupa guys gimana caranya matematika ya. Gitu deh. Tapi, ya gini deh ya, 50 kan. terus kalian lihat ya. Disini gak ada gelombang P ya. Jadi itu lebih dari junctional ya. Karena kan kalau ada prinsip dasarnya kalau ada P kan ada terjadi depol dari atrium. Nah, disini gak ada depol atrium. Artinya dia letaknya udah lebih rendah daripada si atrium. Artinya dia udah masuk ke junctionalnya. Oke. Kalau yang ini karena dia lebar dia lebih ke ventricular ya teman-teman. Nah, kalau dilihat ini kan juga pastinya lebih pelan ya heart rate-nya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. 300 bagi 7. Pas ya teman-teman. Ini kalau 50, ini 300 per 7. Ini sekitar 40-an ya. 40-an gitu. Jadi ini mungkin letaknya di ventricular tapi masih agak tinggi ya. Gak bener-bener di ventricular. Begitu. Tapi ini sesuai ya dengan teorinya tadi ya. Yang latent pacemaker-nya rate-nya berapa. Nah, ini kalau AV block ya AV block derajat 1 tuh PR interval-nya memanjang. Udah, itu doang. Biasanya gak butuh di treat. Cuman butuh di ini. Cuman butuh di reassurance doang kalau gak apa-apa. Kecuali pasiennya simptomatik ya. Nah, kalau 2 ini kayak pacaran ya. Pacaran kan dekat. Alunya dekat. Terus makin lama makin jauh karena berantem. Berantem. Terus di sini dia ada putus deh. Putus kenapa putus? Karena udah gak ada QRS kompleksnya. Ini yang kita bilangnya dropbeat gitu ya. Ilang. Nah, kita bilang itu type 1. Nah, kita bedain dari type 2. Type 2 kan di sini gara masalah ya kayaknya pacarannya ya. Di sini kan PR interval-nya normal-normal aja ya. Terus tiba-tiba ilang QRS-nya gitu. Terus diselingkuhin. Jadi type 2 itu lebih kayak diselingkuhin. Jadi kalau ditanya lebih parah putus apa diselingkuhin teman-teman? Ya, mungkin bisa dijawab di kolom komentar ya. Lebih kayak enak gimana? Ya tentunya pasti yang diselingkuhin ya. Makanya itu kalau di mobits type 2 ini lebih parah dari mobits type 1 ya. Mobits type 2 ini biasanya butuh pacemaker. Nah, tapi kalau type 1 ini gak butuh pacemaker ya. Tergantung. Kalau dia simptomatik ya. Mungkin bisa dipertimbangin. Tapi ntar harusnya udah rujuk deh ke dokter spesialis jantung gitu. Nah, kalau yang tertigri dia lebih cerai. Nah, maaf. Dia cerai ya tertigri ya. Lihat gak? P-nya sih konstan ya. Intervalnya tuh. Lihat ya. Konstan ya P-nya. Kenapa dibilang cerai? Karena mereka ada yang namanya Avedis Association. P-nya sih intervalnya konstan. tapi KRS-nya juga konstan. Mereka udah gak berhubungan. Lihat gak? P-nya jalan sendiri. KRS-nya jalan sendiri. Yaudah, kalau udah cerai gini dibilangnya AV block derajat 3 gitu. Ini fix pake pacemaker teman-teman. Nah, itu udah berarti dikit aja kan. Tapi sebenarnya banyak sih. Tapi kita yang paling sering aja gitu. Yang AV block. Nah, kalau taki aritmia nah, kita tuh bedain reguler atau irregular. Nah, kalau irregular dia tuh bisa multifocal atil taki kardi atau AFIP. Kalau reguler nah, ST ya. Tapi ini bukan aritmia ya teman-teman ya. Kalau taki aritmia sinus taki kardi bukan ya. Terus ada SVT sama focal atrial taki kardi sama AFLAT ya atau atrial flutter. Nah, ini yang biasa teman-teman bisa lihat soft tooth. Ini boleh nih diafalin nih teman-teman nih atrial rate-nya. Jadi dia bisa ngaruh ngebantuin juga kalau misalnya sempat bingung gitu ya. Kadang tuh yang agak bingungin tuh ini SVT sama ST. Kalau ST-nya tuh lihat range-nya ya. Kan ada range yang mereka overlap ya. Sekitar 140 sampai 180. heart rate-nya kalau udah dua-duanya segitu ya. ST tuh jadi ini, dempet banget. Jadi susah dibedain sama SVT. Nah, kalau kayak gitu itu harus ntar main di kalibrasinya gitu ya. Nah, kalau ST, ini ST ya. P diikuti dengan QRS. Ya, teman-teman. Ini kita anggapnya ini kita lagi pakai lead 2 panjang ya. P-nya positif ya. Kalau kita mau lihat rhythm, teman-teman, itu selalu di lead 2 panjang. Jangan lihat di lead yang lain. Oke? Karena lead 2 panjang adalah yang paling menggambarkan. Untuk kalau masalah rhythm. Nah, di sini ada yang namanya juga atrial premature beat. Atrial premature beat itu kalau misalnya, lihat ya. kecepatan. Nah, karakteristik dari premature beat itu setelah dia ada kecepatan, dia ada pause yang agak lama, baru dia balik lagi normal. Di atrial premature beat, kayak gitu. Di ventricular premature beat, VPB, atau VES juga seperti itu ya. Nah, kenapa ini atrial dan bukan ventricle? Ayo, coba. Teman-teman, ada ide nggak kenapa ini masuk, kenapa ini dibilang atrial premature beat? dan bukan dibilangnya ventricular premature beat. Nah, coba, coba, coba. Kenapa ini APB nih? Nah, gini teman-teman, caranya kita balik lagi. Nah, iya, iya, yes, 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 yes. Waduh, cepat nih, langsung pada bales nih. Oke, oke, oke. Coba baca ya. QRS-nya sempit, tanda tanya. Oke, karena masih ada P wave, jadi iramanya masih dari S anode. Oke. QRS not wide, mantap. Oke, teman-teman, semua jawabannya bisa diterima ya, bener ya, semuanya. QRS is not wide, jadi kenapa tadi kita belajar tentang conduction velocity ya? Karena kalau, ingat ya teman-teman, kalau semakin ke bawah, semakin pelan, semakin pelan, dia butuh waktu yang lebih lama ya, untuk terkondusi ya. Makanya kalau di ventricular, dia tuh akan lebih wide. Nah, di pasien ini, di EKG ini, dia kan nggak wide ya, lihat ya. QRS-nya sempit ya. Jadi otomatis dia bukan dari ventricular dong. Artinya sisa, either lo mau junctional, atau lo mau di atas, di atrium, atau di SA gitu ya. Nah, kalau lo dari junctional, otomatis gitu ya, karena lo mulai dari junctional, kalau ini jantung ya, gue gambarin ya. Kalau misalnya ini jantung ya, teman-teman ya. Ini jantung ya, kan tadi junctional disini ya, masih ingat kan tadi disini ya, kalau lo mulai dari junctional, lo akan kontraksi, lo akan ngedepol kesini kan, tapi lo juga sekalian ngedepol atriumnya kebalik gitu ya, karena ada retrograde ya. Nah, tapi pas lo ngedepol atriumnya, karena lo dari junctional, ini kan jalannya bersamaan nih, lo akan ketutup sama QRS-nya. Jadi, sebenarnya, kalau lo junctional tuh ada inverted P, tapi ketutup sama QRS-nya. Nah, makanya ini bukan junctional, kenapa? karena P-nya masih kelihatan gitu. Kalau P-nya masih kelihatan, artinya dia lebih atas dari junctional. Dia either di sinus atau di atrium ya. Di sekitar track-nya atrium sih sebenarnya ya, bukan dari myokart, dari atrium-nya sendiri. Nah, kalau dia di track-nya dari atrium, nah, itu bisa, karena lo akan dapat P-nya juga. jadi lebih cocok ke atrial premature beat ya, yang ada di konduksi yang setinggi atrium. Gitu deh. Mantep nih teman-teman, so smart. Nah, terus berikutnya, A-flat ya, A-flat ya, ada yang bilang A-F, tapi ada juga yang bilang A-F, itu sebenarnya A-Vip ya, tapi kalau aku bilangnya A-F itu atrial flutter. Flutter itu dilihat dari sotutnya gini nih, teman-teman. Nah, flutter itu kenapa ada sotut? Karena sebenarnya dia adalah re-entrant circuit. Nah, dari anulus tricuspid in the right atrium ya. Jadi kalau dia, liat ya, ini misalnya kita ngomongin ini right atrium, terus di bawahnya kan di sini ya, kita ngomongin ke right ventricle ya. Liat kan tricuspid anulus di sini ya, dia biasa re-entrannya tuh kayak gini nih. Dari multi tricuspid anulus, dia akan ke atas SVC gitu ya, deket situ ya, terus dia akan kembali ke sini. Dia satu re-entry. Satu circuit ya, teman-teman ya. Ini penting nih, dia satu circuit. Di sini doang nih. Kenapa itu penting? Nah, kenapa itu penting? Karena itu akan, ini, dia akan membuat tampilannya sotut yang uniform gitu, teman-teman. Nah, nanti ini akan kita bedakan dari atrial fibrilasi, yang bentuk P-nya tuh udah gak keharuan. Nah, kenapa kalau ditanya atrial flutter bentuknya kayak sotut? Karena dia re-entrannya cuma satu tracknya. Yang track di mana paling sering itu ada di tricuspid anulus, karena tricuspid anulus yang ada di right atrium. tapi kalau ditanya, sebenarnya selain itu, ada di atrial fibrilasi, gak usah sampai situ, kita, 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 aja gitu, di itu. Lihat sotut udah, atrial flutter. Begitu deh. Nah, manajemennya apa? Manajemennya itu sebenarnya kita lebih penting ke ventricular rate ya. Kenapa sih sebenarnya penting aritminya? Karena kita kan sebenarnya kita mau mencegah ada konsekuensi hemodinamik. Sebenarnya aritminya sendiri itu gak mematikan. Yang mematikan itu kalau ventriclenya itu gak bisa mempah darah ke seluruh sirkulasi. Itu yang sebenarnya mematikan. Begitu deh, teman-teman. Nah, ini nih, atrial fibrilasi ini penting banget ya. Coba ada yang bisa, ada yang tahu gak karakteristik dari atrial fibrilasi itu apa? Yang paling karakteristik. Kalau lihat dari XHG-nya, apa tuh? Yang paling karakteristik dari atrial fibrilasi itu. Lihat ya? Nah, apa tuh? Oke, P wave-nya gak terlihat dan RR-nya irregular. Oke, mantep nih. Ada lagi? Ada lagi? Nah, oke. Itu bener ya. Itu kriterianya ya. Untuk bisa dibilang ini AFIP ya. P wave-nya pertama gak kelihatan. Kan ini gak kelihatan ya. P wave-nya mana gak kelihatan kan? Dan RR-nya irregular. Tapi sebenarnya, lebih tepatnya lagi, dia itu gini, irregularly, irregular. Nah, irregular kan artinya udah agak normal ya. Itu kan irregular. Nah, kita tuh dengan irregularly, irregular artinya ngomong, setiap ketidak samaannya, setiapnya itu berubah. Ini ke sini, range-nya kan jauh. Ini ke sini kan lebih dekat, lebih jauh, lebih jauh, lebih dekat. Nah, tapi kan di sini, kalau lu hitung, ini semua kan beda ya. Kotak-kotaknya beda ya. Nah, jadi itu irregularly, irregularly. Jadi bener-bener gak beraturan, RR intervalnya. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, karena sebenarnya, kalau di atrial vibration, dia tuh re-entry-nya tidak dari satu sirkuit ya, teman-teman. Dia tuh terjadi, namanya kayak branching gitu ya. Jadi awalnya dia depolnya, misalnya dia re-entry-nya kan kayak gini nih, tapi lama-lama dia akan mecah-mecah nih. Wave yang nge-depolnya dia mecah-mecah, sehingga dia membuat banyak wave yang kecil-kecil, sehingga dia akan re-entry, tapi gak lewat satu track, tapi multiple tracks at the same time. Makanya rating yang bisa tinggi banget. Begitu. Makanya dia irregular-irregular, dan P-nya gak kelihatan, karena saking banyaknya, dia gak ada fase diastoliknya, dia kayak kontraksi-kontraksi mulu aja gitu. Gitu deh. Terus karena anulus fibrosusnya itu, karena e-venote-nya itu, gatekeeper-nya itu, dia itu hanya bisa melewatkan sedikit, makanya dia, RR-nya seperti ini. Dia tidak akan sampai ke rate dari atrium-nya. Rate atrium-nya itu bisa sampai 300 nih, teman-teman nih, beats per minute-nya. Tapi kalau kamu hitung tuh, RR-nya itu ya, RR di atrial fibrillation itu, gak akan sampai 300, karena kalau ventricle rate-nya udah sampai 300, itu mati orangnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih teman-teman. klasifikasi atrial fibrillation, ada yang paroxysmal, persisten, dan long-standing persisten dan permanen. Oke, ini dipakai ya. Ini kita lihat dia maksudnya seberapa sering serangannya, dan seberapa persisten dia dalam sebuah serangan, dan juga respons ke treatment-nya seperti apa. Nah, tapi yang lebih penting lagi nih teman-teman ya, mungkin ada yang tahu, kenapa ada klasifikasi lain ya, di atrial fibrillation ya, namanya RVR, NVR, sama SVR ya, Rapid Ventricular Rate, Normal Ventricular Rate, dan satu lagi adalah Slow Ventricular Response. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu, kenapa bisa terjadi, ada satunya Rapid, kenapa satunya bisa normal, kenapa satunya bisa slow gitu. Nah, coba teman-teman pikirin, kenapa dia bisa, kenapa sih dia harus ada yang Rapid, ada yang normal, ada yang slow, kenapa sih itu bisa terjadi gitu di AFIP. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, mungkin kalau itu ya, mungkin kembali lagi ke basic science-nya gitu ya, kenapa ada yang Rapid, kenapa ada yang normal, kenapa ada yang slow, karena semuanya itu, dipengaruhi oleh si Gate Keeper-nya. Dan kebetulan Gate Keeper-nya itu, sensitif terhadap Autonomic Nervous System. Dimana Autonomic Nervous System itu, yang tadi aku udah bilang, yang ngomongin tentang The Balance, Sympathetic sama Para ya, kalau dia lebih, Sympathetic tone-nya yang lebih tinggi, dia akan jadi Rapid. Kalau Para Sympathetic tone-nya yang lebih tinggi, dia akan jadi Slow Ventricular Response. Kalau dalam keseimbangan, dia akan menjadi Normal Ventricular Response. Nah, kenapa saya harus bahas ini? Karena, tata laksana dari Atrial Fibrillation itu, ada tiga pilar yang paling pertama ya. Ada Rate Control, Rhythm Control, sama satu lagi, Prevention of Stroke, atau Anticoagulation gitu ya. Nah, di Atrial Fibrillation ini, teman-teman, karena Ventricle-nya itu, berkontraksi terus, eh, sorry, Atrium-nya itu, berfibrilasi, bukan berkontraksi. Berfibrilasi itu artinya dia mau kontraksi, tapi dia gagal gitu. Jadi, dia cuma gini-gini. Dia kan kontraksi kan gini ya, bagus ya. Empting-nya komplit ya. Nah, karena dia fibrilasi cuma gini-gini, dia tuh akan menyebabkan, namanya stasis ya, dari darah ya di situ ya. Karena ada stasis ini, dia akan prokoagulasi, sehingga dia sering banget nih, terjadi yang namanya, Trombus. Trombus itu kalau pindah dari tempatnya, ke tempat lain, itu akan menjadi emboli, teman-teman. Kalau ke otak, ya namanya jadi emboli stroke, yang jenisnya stroke ischemic. Kalau dia embolinya terbang ke, misalnya, arteri yang di kaki, bisa jadi ali ya, acute limb ischemic gitu. Kalau misalnya, kalau itunya, turun ke aorta, dari aorta dia turun ke mesenterika, yaudah, bisa jadi trombus arteri mesenterika gitu, teman-teman. Jadi, kenapa kita penting, kita mau prevention of, ini, embolinya gitu. Nah, mungkin ada yang tahu ya, lokasi terseringnya terjadi, trombus di pasien dengan atrafibrilasi, itu ada di mana sih, teman-teman? Di bagian mania left atrium? Kalau yang bisa jawab ini, aku kasih, apa ya, hadiah kali ya, dari Stadi Sito ya, di mana paling sering terjadinya trombus nih. Nah, hadiahnya bisa berupa, kel chips ya, teman-teman ya, sekalian men-support, bisnis 3Eats ya, nanti Stadi Sito yang sponsor. ada yang tahu gak nih, di mana posisi terseringnya, adanya trombus di atrafibrilasi? Gimana nih? Wah, kurang menarik kali ya hadiahnya ya, kalau hadiahnya mobil kali ya, lebih menarik ya. jadi gini teman-teman, kalau yang paling sering terjadi itu di left atrial appendage namanya ya, nah makanya ntar salah satu treatmentnya, kalau rekuren terus nih, trombusnya ntar harus ada yang namanya ligasi left atrial appendage, gitu deh. Nah, artinya kita harus kasih penjegahan terhadap stroke, gitu ya, tapi kita gimana cara taunya, ini orang akan stroke atau enggak ya, di kemudian hari, ada yang disebut chat fast score. Nah, ini wajib banget nih, afal nih teman-teman. Nah, gini ya, chat fast score itu singkatan ya, dari CHF, hypertension, age, diabetes, stroke, fast-reduced age, 65-74, dan seksnya female ya. Kalau ada score, tergantung kamu pakai gaya tadi mana, kalau ACC, AH itu di cowok itu lebih dari 2, kalau di cewek itu lebih dari 3. Nah, itu kita udah mulai tuh, pakai anti-coagulant tuh. Nah, ada NOAC ya, new anti-coagulant, dan ada vitamin K antagonis ya, contohnya warfarin atau skimak ya. Ntar, ntar mungkin bisa ada lecture sendiri ya, mengenai atrial fibrillation, soalnya itu kayak bener-bener penting banget, sebagai dokter umum, karena itu yang aritmi yang paling sering justru ditemukan. Tapi hari ini aku nggak mendalam dengan AFIP, aku secara cepat aja mengenai aritmi secara gambaran besar. Nah, ini aku ada, kemarin kebetulan buat mempersiapkan lecture ini, aku ada baca sedikit tentang update dari ESC, position paper-nya mengenai atrial fibrillation ya. jadi ternyata sekarang, oh sorry, ini yang after ya, ya, aku copy yang after ya, jadi, mungkin ini boleh diabaikan aja ya. Aku kemarin bacanya itu, jadi gini, kalau di atrial fibrillation, di kaitan yang baru, kan dia ada, namanya, new oral anti-coagulant, NOAC, new oral anti-coagulant, dia itu yang new itu kayak, apa ya, rivaroxaban ya, kalau nggak salah itu ya, NOORoxaban, jadi dia itu sekarang lebih di-prefer daripada warfarin. Kenapa? Karena warfarin itu, walaupun dia mempunyai efektivitas yang sama, seperti NOAC, new oral anti-coagulant, dia itu mempunyai terapitik range yang lebih kecil, karena dia harus diukur INR-nya setiap hari kan, dan kalau lu ketinggian dari itu, lu akan berdaarah, range-nya karena kecil, dan dianggap range-nya dari si NOAC ini lebih lebar, terapitik range-nya, sehingga dengan efektivitas yang sama, karena safety profile-nya lebih kecil dari NOAC, jadi sekarang lebih direkomendasikan dengan new oral anti-coagulant. Jadi, sebisanya udah nggak pakai warfarin lagi, buat pasien yang AFIP. Untuk ritem-ritem-ritemnya, nanti kita bahas di lecture yang mungkin khusus AFIP kali ya. Kalau SVT, nah, seperti ini ya, SVT ya, pain-nya hilang, tapi dia kerasnya sempit, dan dia cepat, gitu. Ini karena re-entry juga ya, ada dua jenis ya, AVNRT sama AVRT. Kalau AVNRT, ini karena biasa, ini karena adanya re-entry, tapi nggak ada aksesori track-nya, kalau di sini kita nanti bakal karotid massage, atau bisa pakai adenosine, kardioversi, kalau gagal, gitu kan teman-teman. Nah, WPW, ini ada delta wave, ini kenapa bisa terjadi delta wave? Ini karena dia ada, konduksi melewati ekstra aksesori bundle ya, bundle of can, makanya dia ada delta wave-nya gitu, makanya ada delta wave ini nih. Nah, ini penting. Kenapa penting? Ntar ada di soal bonusnya, teman-teman. Nah, ini kalau multifocal atrial tagi kardi, lihat ya, P-nya di sini, 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 di sini. Semuanya beda-beda ya, morfologinya ya, dan QRS-nya itu, lihat tuh. Apakah dia reguler, teman-teman? Coba lihat, baik-baik. Apakah QRS intervalnya reguler? Nah, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman hitung box-nya ya, coba hitung yang ini aja deh. Ini box-nya kan, ini dua box ya, satu, dua ya. Tapi kalau lihat di sini, satu, dua, tiga, setengah. Nah, irreguler gitu. Kenapa dia bisa irreguler? Karena dia ada banyak fokusnya di atriumnya, yang firing. Sehingga dia depolnya tuh kayak gini nih. Nah, kenapa dia multifocal? Karena dia, lihat morfologinya ini, tiga ya. Banyak. Jadi ada multifocal gitu. Dia, kalau kriterinya dia bilang, three or more P-wave morphologies with different PR interval. Nah, gitu deh, teman-teman. teman-teman. Nah, kalau ini VES, kenapa ini bisa dibilang VES? Karena, VES itu ventricular extrasisto. Nah, dia tuh kan lebar, jadi dia lebih bawah di ventricular, kalau dia lebar gitu. Nah, ini, jangan lupa yang aku bilang ya, teman-teman, dia ada kayak, semacam lebih manjang gitu ya. Dia kayak, gara-gara dia kecepatan, dia harus kompensasi dengan, ada sedikit pause, baru normal lagi. Di sini juga sama, lihat ya. Nah, ini karakteristik dari extrasisto. Gitu. Nah, sekarang, mungkin ada yang tanya, yang gimana cara bedainnya? Ini tuh sebenarnya extrasisto, atau ini tuh sebenarnya ventricular escapritem? Nah, bedanya di mana? Bedanya itu, escapritem itu, patofisiologi kan dia terjadi, karena adanya, kompensasi ya, untuk supaya, jantungnya tidak berhenti berdetak. Nah, karena kompensasi, artinya ada yang mencetuskan, mencetuskannya itu biasa, karena dia ada pause yang lama. Karena dia ada pause yang lama, makanya dia nge-fire dari, yang latihan pacemakernya, untuk kompensasi yang, atasnya yang gagal. Nah, bedanya apa? Bedanya, kalau di TDAHKG itu, biasanya di depannya tuh, ada pause dikit gitu. Ada pause yang lebih lama. ada kegagalan konduksi. Tapi, kalau ventricular escapritem, dia tuh gak ada angin, gak ada hujan. Ini bagus ya, lihat ya, sinusnya bagus ya. Terus nih, eh, kecepetan. Nah, kalau kecepetan, dia tuh escapritem. Dan dia bukan, escape rhythm. Gitu deh. Nah, ini VT ya, biasa ya. VT ini kayak, VES yang sustain. Jadi, VES terus nih. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena, kalau QRS kompleks yang melebar ini, terjadi pada, di sini nih, di T ya, misalnya QRS kompleksnya, kenanya di sini ya. Itu kita bilangnya, aronti fenomenon. Jadi, pas jangan repol, lu hajar pake rhythm, yang ekstra gitu ya, lu hajar pake di luar ya. Nah, kembali lagi, temen-temen yang kayak tadi, yang di sini nih. Nah, di sini bisa nih. Jadi sustain. Nah, udah deh, jadi VT. Nah, VT ini treatmentnya tergantung ya, dengan pulse atau pulse-less ya, temen-temen. Kalau, dengan pulse, obat, dan, dipertimbangkan untuk kardioversi. Kalau tanpa pulse, shock. Gitu deh. Nah, ini contoh lagi ya. VT, bisa sustain, bisa non-sustain. Ini contoh VT yang non-sustain. Gitu. Jadi VT, stop. VT, stop. gitu deh ya. Nah, sebenarnya, kalau kita ngomongin VT, differential diagnosis nomor satunya itu, SVT with aberancy. Apa sih SVT with aberancy? SVT with aberancy itu adalah, saat terjadinya SVT, tapi pas, SVT kan dia, artinya re-entry-nya di atas ya. Ini atrium ya. Ini ventricle-nya. SVT tuh re-entry-nya kan di sini. Dan dia akan tetap dikonduksikan, kelewatin oleh IV node-nya, ke QRS kompleks ya. Tapi karena dia, QRS kompleksnya tidak masalah, makanya dia sempit QRS-nya. Kan gini kan, SVT kan. Nah, tapi kalau QRS kompleksnya dari sononya sudah ada masalah, misalnya sudah ada conduction block, nah, kan kita tahu tuh, kalau ada conduction block, dia tuh bakal ngelebar ya, QRS-nya. Jadi kalau ada SVT ditambah dengan, nge-block, nah, lihat nggak? Dia bisa, melebar QRS-nya. Dan saat dia melebar, lu jadi susah bedanya. Ini tuh sebenarnya, SVT with emergency, atau ini tuh sebenarnya, VP, yang monomorphic. Gimana cara bedainnya? Cara bedainnya, gini, kita lihat aja, kan ini, EKG itu kan pemeriksaan penunjang, bukan, apa, gold standard. Kita kan, pakenya, klinis. Jadi kita tanya, dia ada history ke MI atau heart failure? Kalau ada itu lebih condongnya ke VP. CVT. Nah, tapi kalau dia lebih muda, dia ngerespon ke pagal, dan QRS-nya, ini sebenarnya nggak bisa digunain ya, teman-teman ya. Aku jelasin ke apa nggak bisa. Ini, dia lebih ke muda, dan dia ngerespon nggak ke pagal ya. Kalau itu berdua bisa, dia lebih ke SVT with emergency. Nah, kenapa ya ini, QRS-nya morphology, CMS when it's sinus rhythm? Kenapa itu tidak bisa digunakan? Karena kalau pasien yang udah datang ke kita, itu kan udah pasti lagi palpitasi, gitu kan. otomatis kita harus treat. Kita bukan cari orangnya ini, pernah nggak EKG sebelumnya ya. Mungkin kalau dia di MR bagus ya, tapi kalau nggak ada, ya susah ya digunain itu ya. Kita akan hanya tahu ini setelah kita udah treat pasiennya. Nah, ini khusus nih, ini mirip pola pernafasan apa nih, teman-teman nih. Kalau pasti udah pada tahu nih, kalau yang abis ujian UKMPPD, atau abis ujian blok, gitu ya. Blok karyo pasti tahu. ini mirip pola pernafasan chain stokes ya. Chain stokes tuh, jadi dia kayak gini, ada hypernya, terus dia gini, terus dia kayak gini lagi. Nah, ya. Ini twisting of the points nih artinya, torso of the point ya. Ini karena adanya oronti juga, tapi dia itu terjadinya karena dia ada otor pencetus biasanya. Nah, pencetusnya apa? Biasanya dia ada masalah kongenital, contohnya kongenital long cutie karena channel lopeti. Atau, pasiennya ada masalah elektrolit, yaitu hipokalemi dan hipomagnesi. Magnesemia. Nah, kalau ada dua ini hati-hati nih, bisa jadi TDP. Gitu deh. Nah, treatmentnya apa? Nah, Karena kan dia kekurangan magnesium, kita kasih deh magnesium. Hipokalemi juga harus di-treat. Gitu ya. Nah, ini ventricle fibrillation. Jadi kalau lu udah liat, pasiennya udah ada kayak gini nih. Nah, kalau dulu guru saya bilang, itu artinya setengah kakinya sudah ada di peti mati. Atau sudah mau mati orangnya ya. Jadi, lari, cari. Ya, devip ya. Buat kalau ada pasien yang kayak gini. Soalnya pas lu nge-devip, ini akan balik lagi ke normal. Tapi, semua aritnya, ujung-ujungnya adalah ini nih. Ventricle fibrillation. Kan tadi gue bilang, kalau atrial fibrillation, yang kayak gini itu atrium-nya. Tapi dia masih ada QRS-nya kan. Ini lebih parah, karena QRS-nya gini, yang fibrillasi. Jadi kontraksi kan udah bener-bener gak adekuat. Ya udah. Kontraksi yang gak adekuat, hemodinamikanya pasti terjadi kompromis. Ya udah, kalau hemodinamikanya kompromis, udah akan mati. Jadi dengan lu nge-shock, lu ngebalikin ritemnya, dia ada waktu untuk kontraksi dengan baik. Nah, kalau masuk ke algoritm ya, ya, algoritm itu kita, kalau ACLS itu ngebagi dua aja. Taki, brady. Nah, kalau taki itu, perhatikan ya teman-teman ya. Awalnya pasiennya datang dengan taki aritmia ya, contohnya ya. Nah, kita tuh lihat dulu, awalnya hipotensi gak? Alter pentas status gak? Shock gak? Chest discomfort atau heart failure gak? Nah, tadi aku bilang kan, aritmia itu sebenarnya bahaya tuh bukan aritmianya banget gitu, tapi lebih ke konsekuensi hemodinamikanya. Kalau ada konsekuensi, ada hemodinamic compromise, apa yang kita bisa lihat secara klinis? Hipotensi, karena kan gak bisa kontraksi, jadi tensinya pasti rendah. Acute mental statusnya altered, mental statusnya altered acutely gitu ya. Nah, jadi awalnya sadar, jadi gak sadar pasiennya. Begitu. Karena tentunya oksigen itu kan sangat diperlukan oleh otak. Kalau hemodinamika compromise, gak ada yang keluarin darah ke otak, otaknya gak ada oksigen yang cukup, pasti terdampak gitu deh. Shock ya tentu ya, karena hemodinamika compromise, ischemic chest discomfort, ya bisa ya, karena ada hypertrophy. Misalnya ini biasanya ada pre-existing condition, sehingga dia akan menyebabkan supply demand-nya menjadi langsung ke alter, dia bisa ngarahin langsung menjadi ACS juga ya. Terus dia acute heart failure juga bisa banget. Kalau misalnya tadinya, jantungnya aja udah jelek ya. Terus di, gini, dicetus lagi oleh aritmia yang kontraksinya tadi udah jelek, ya tanpa parah lagi. Begitu. Atau yang tadinya diastoliknya jelek, karena gak bisa relaksasi, lu ada fibrilasi, feeling ke ventricle-nya kan turun. Yaudah, bisa aja heart failure gitu. Gak harus heart failure yang reduce ejection fraction, bisa aja yang preserve juga. Nah, kalau ada ini, langsung nih, langsung kardioversi gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nih, bedanya kardioversi sama defibrilasi. Defibrilasi. Kalau ada yang tahu, boleh langsung chat di kolom komentar ya. Nah, tapi ini algoritm ACLS ini penting sih buat kita ya, buat harus hafal ya semuanya. Mungkin buat yang preklinik, cukup tahu buat ujian aja. Tapi kalau kita, mungkin yang udah lose koas gitu ya, atau mungkin yang bentar lagi mau internship, wajib banget, kita review lagi tentang ini gitu. Tuhan teman-teman. Nah, oh, ini ada yang jawab nih. Wih, terima kasih. Caca bilang, defibrilasi unsynchronized cardioversion. Wih, bener. Mantap, mantap. Itu nama lainnya. Kalau Kevin, Reinhardt bilang beda dosis Joule-nya. Betul, Reinhardt. Ada beda dosis Joule-nya. Terus, Kevin Cristiantum bilang di T. Bedanya, bedanya, dia sinkronize PC, shocknya, sinkronize PC, shock-shocknya tidak di gelombang T. Kalau T bisa TDP. Oke, 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 ngerti, ngerti, ngerti. Oke, kurang lebih, karena semua artinya udah ngerti gitu ya, bedanya, defibrilasi unsynchronized, apa ya? Eh, maaf, bedanya defibrilasi, sama kardioversi. Gini, semuanya ini bener nih, defibrilasi itu adalah unsynchronized cardioversion. Betul, aku jelasin kardioversi dulu ya, supaya lebih gampang ya. Dan aku pakai jawaban dari Kevin ya, Kevin Cristiantum. Nah, kalau Kevin Cristiantum bilang shocknya di T. Nah, jadi gini, prinsipnya itu kan gini ya, kalau misalnya dia ada aritmi, aritmi ini kita harus shock, kita dibilang kardioversion, artinya kita mau jumpstart. Kita mau, kan ingat kan tadi yang gue bilang kan, kalau misalnya habis ada sebuah PVC gitu ya, misalnya, ada sesuatu yang tiba-tiba ya, kan akan diikuti oleh POS gitu kan. Nah, prinsip itu kita pakai gitu ya. Kita tuh ingin nge-jumpstart rhythm yang penuh dengan re-entry itu tadi ya. Kan nih tadi ya, misalnya kita ngomongin SVT ya. Ini kan re-entrynya kan di supraventricular ya, di sini ya. Nah, pas kita ngehajar ini pakai sebuah listrik dengan sebuah listrik, kan itu kayak PVC gitu kan. Kayak PAC sih sebenarnya, karena di, kita ngomongin ini ya. Jadi, pas kita nge-shock, nah, dia tuh akan nge-jumpstart semuanya. Yang tadinya kacau, dia akan overcome semua yang lagi re-entry itu, kemudian dia akan nge-pause bentar. Nah, dia akan kembali lagi ke sinus rhythm gitu. Nah, kalau ditanya, ini kapan hajar ya? Nah, itu harus dihajar pada saat QRS yang normal. Nah, jangan dihajar pas T. Kalau T, nanti jadi TDP dong, terutama parah. Jadi, kita hajar pas QRS yang normal. Kapan kita tahu harus dihajar? Pertanyaannya dong, tentunya. Nah, jangan khawatir, ada mesinnya, kita tinggal ikutin aja mesinnya gitu. Nah, jadi, synchronized cardio version itu kita hajar pada saat QRS-nya harusnya ada gitu. Jadi, akan nge-restart semua, re-entry-nya akan di-block, karena re-entry-nya di-block, jadinya dia kan nggak bisa terpropagasi. Jadi, dia akan nge-restart semua ritmnya bakal jadi normal lagi. Begitu. Itu synchronized cardio version. Kalau DEVIP, nah, DEVIP itu, karena dia sangking kacau ya, kita hajar aja. Kita karena udah nggak bisa ngebedain nih, QRS-nya mesinnya juga udah nggak bisa ngebedain nih. QRS-nya ada di mana? Makanya DEVIP, atau namanya unsynchronized. Synchronized to the patient's rhythm. When you are unsynchronized, yaudah, pas lo hajar gitu kan, lo nggak tahu dia lagi ngapain. Tapi yang jelas, kalau lo nggak hajar, pasiennya bakal mati. Makanya lo akan DEVIP. Pada pasien apa, di DEVIP? Ya tadi, ventricular fibrillation. Pilihannya, kalau lo nggak DEVIP, pasiennya mati. Jadi, lo akan DEVIP. atau VT yang postless gitu ya. Nah, terus beda dosis Joule-nya, betul. Karena, kalau kita butuh ngehajar pasiennya sampai pasiennya jangan sampai mati, kita tentunya akan mulai dengan dosis paling tinggi. Gitu deh. Itu buat DEVIP. Tapi, prinsip dasarnya itu ya, teman-teman ya. Kalau Joule-nya itu juga tergantung ya. Kalau Gaitanya sih bilang seperti ini, tergantung dia narrow atau nggak, irregular atau nggak. Gitu ya. Prinsipnya semakin dia irregular, semakin tinggi, semakin dia wide, semakin tinggi. Gitu doang sih. Kalau obat, ntar bisa diafalin di waktu masing-masing ya, teman-teman. Aku hari ini mau ngajarnya tuh kayak lebih ke prinsip-prinsip aja sih sama kayak pengenalan exposure ke teman-teman terhadap berbeda jenis aritnya. Supaya teman-teman semuanya at least pernah lihat gitu. Jadi, kalau pernah lihat, akan tahu. Atau bisa kira-kira. Nah, kalau udah nggak tahu, kalau udah nggak pernah lihat, ya nggak bisa tuh di kira-kira ya. Susah. Nah, satu lagi nih, algoritm Brady-Cardie. Nah, algoritm Brady-Cardie ini, nah penting lagi, kita lihat ini apa, teman-teman. Sama ya. hypotensi, IMS, acutely altered mental status, sign of shock, discomfort, chest, acute heart failure ya. Terus kita lihat Brady-Cardie apa sih? Hypotensi, acutely altered mental status, signs of shock, escape chest discomfort, dan acute heart failure. Nah, teman-teman, sama persis ya. Kalau ada semua ini kan dia turun ya, kita treat ya. Nah, sama teman-teman. jadi Brady-Cardie itu, kita juga pentingnya itu, kita lihat mereka punya hemodinamikanya, konsekuensinya yang kita bisa lihat. Nah, tentunya kalau sudah ada konsekuensi hemodinamika itu harus diintervensi dengan contohnya atropin. Tapi kapan kita nggak menggunakan atropin? Nah, saat sudah ada, mobit stipe 2, atau Afeblok derajat 3. Kalau sudah ada ini kan artinya, di sini kan dia nggak ada apa-apa, terus dia putus kan. Nah, diselingkuhin kan, kalau yang ini kan dia cerai. Jadi kalau sudah tidak adanya hubungan antara atrium dan ventricle, atau hubungannya sudah lemah sekali, nggak guna kita atropin. Atropin kan kita gunanya kita ngebantu ngefire si S-anode kan. Kita ngebantu si S-anode untuk dia lebih kencang lagi gitu kan. Tapi kalau koneksinya sudah sampai bermasalah banget, dia nggak akan terkonduksi itu sampai ventricle. Kan kita tuh nggak mau atrium-nya doang yang kontraksi. Kita mau tuh ventricle yang kontraksi, supaya kita dapat profusi ke jaringan-jaringan yang lain. Nah, makanya kalau sudah tipe 2, atau mobit stipe 2, dan Afeblok derajat 3, yang kita pakai itu sebenarnya langsung pacemaker. Nih, transcutaneous pacing. Pakai TPM disini, temporary pacemaker. untuk langsung dipasang lewat vena bawah, naik ke dalam bilik ventricle-nya, kemudian langsung dihajar. Langsung di-pacing, langsung capture gitu, pakai pacemaker. Lalu dia akan kontraksi langsung, stimulasi langsung ke ventricle. Ini mungkin obat-obat anti-aritmik ya, ada berbagai golongan, sesuai dengan obatnya, tapi yang paling penting itu ini guys. Amiodarone. Karena apa? Karena dia bisa dipakai buat semuanya. Semacam kayak obat dewanya gitu lah. Tapi kan harusnya nggak boleh ya, teman-teman. Harusnya dipakai sesuai indikasi masing-masing. Tapi kita sebagai dokter umum, lebih fokusnya ke algoritm ini, dua ini gitu. Ini nanti boleh dikasih ke dokter jantung aja. Ya? Nah, tinggal satu menit nih. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung chat di kolom komentar nih. Kalau nggak ada pertanyaan, aku masuk ke bonus round. Gimana, Ar? Boleh, boleh, boleh. Ayo kita coba. Nah, kalau ada yang kurang jelas, mungkin mau diajarin lagi juga boleh ya, teman-teman. Bebas. Kalau mau, atau ada yang nggak ngerti juga, boleh ya. Boleh tanya juga ya. Nah, bonus round. Apa ini, teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Nah, ini clue-nya nih. Apa tuh? Kelihatan nggak tuh, teman-teman? Kihara S-nya lebar atau sempit tuh? Oke. Siat Sa bilang VES. Mantap, mantap. Ya betul ya, Siat Sa. Ini VES ya. Kenapa kamu bisa tahu ini VES? Nah, itu kan pertanyaannya kan? Kenapa Siat Sa tahu ini VES? Mungkin boleh open mic aja kali ya, daripada apa namanya, lama nge-chatnya kan? Nggak apa-apa, kita santai aja coba open mic-nya, coba jelasin kalau mau. Atau mungkin teman-teman lain ada ide kenapa ini kita bilangnya VES. Oke. Gini ya, clue-nya itu ini. Kihara S-nya kan lebar nih. Artinya, lihat ya, ritemnya. Kan, kita coba ya, normalnya ya. Eh, kecepetan. Ada pause dikit di sini. Lanjut lagi. Eh, kecepetan. Ada lagi. Nah, begitu. Jadi ini VES. Oke, good job siasa. Nah, ini apa nih teman-teman? Ayo. Ini apa nih ritemnya nih? Nah, Kevin Kristianto bilang VT. Good, 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 good. Ada lagi? Anjir. Oke, Siatsa juga bilang VT. Mantap, mantap. Ada lagi? VTK, Arya, Ganesha. Oke, mantap. Oke, Kevin Kristianto nanya, B-game ini atau 3-game ini ya? Oke. Aku jawab dulu bentar. Yang ini, bener nih VT ya teman-teman ya? Karena lebar ya, apa, lebar ya ininya ya? Lebar ya? Terus dia sustain ya, panjang ya? Oke? Makanya ini VT ya teman-teman. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Tadi nanyanya ini B-game ini atau 3-game ini? Oke. Kalau B-game ini itu artinya, setahu aku, coba dikoreksi kalau salah, B-game ini itu, kalau setiap bit kedua, itu adalah ventricular extrasisto. Nah, kalau ini kan artinya bitnya keberapa nih? Satu, dua, tiga. Nah, ini lebih ke 3-game ini ya, kayaknya ya. Satu, tiga, satu, dua, tiga. Nah, tapi maksudnya mungkin kamu bingung yang disini ya. Satu, eh, ada satu. Terus disini, terus ada satu lagi gitu ya. lebih jadi ini B-game ini apa 3-game ini gitu kan? Nah, kalau aku sih bilangnya kalau ini ada dua-duanya ya, tapi kalau kita lihat kan, kita lihat timenya kan kayak gini ya. Kan kalau lihat kali ini kan kayak gini ya. Ini kan yang, ini time zero, misalnya ini time 100 gitu ya. Ini ada tiket nol contohnya ya. Nah, kalau lebih, lebih dominannya yang 3-game ini, mungkin aku sih akan jawabnya 3-game ini gitu ya, Kevin. Nah, walaupun disini ada B-game ini, tapi B-game ini-nya itu enggak disustain selama 3-game ini-nya. Gitu. Tapi kalau ditanya, iya betul, ini B-game ini, ini 3-game ini. Tapi, kalau disuruh pilih, aku akan jawabnya lebih ke 3-game ini. Tapi mungkin kalau ada opini lain, boleh disuarakan juga. Oke? Kita lihat aja yang lebih dominan yang mana gitu. Karena prinsip dasarnya kan, dua-dua ini kan terjadi di kondisi yang sama ya. Kayak ada simpatic tone yang terlalu tinggi, sehingga bisa terjadi ekstrasistol gitu ya. Nah, sebenarnya yang penting dari ini tuh apa sih? Yang penting dari ventricular ekstrasistol itu, kita harus tahu, kapan ventricular ekstrasistol itu, kita sebutnya itu, malignant ekstrasistol. Mungkin abis, enggak lah, aku jelasin sekarang aja lah. Abis ini enggak ada, soalnya yang PT lagi kayaknya. Nah, kapan kita sebutnya malignant ya, atau sebenarnya enggak ada ya, kriteria pastinya kapan kita sebutnya malignant ya, setahu aku ya. Soalnya dua aku udah sempat cari. Nah, dan itu terminologinya juga udah lama. Nah, tapi kita, maksudnya malignant apa sih? Malignant itu kita takutnya itu, seringnya ada ini nih, Vs nih, kita takutnya sering ada ini. Takutnya dia lama-lama jadi VT. Nah, jadi karakteristik-karakteristik apa dari ventricular ekstrasistol yang bisa mengarah ke kemungkinan VT yang lebih tinggi gitu kan? Nah, contohnya ada satu ini. Kalau VT-nya, eh maaf, kalau ventricular ekstrasistol-nya, itu polimorphic. Kalau ini kamu lihat ya, perhatikan ya. Kamu perhatikan ukuran dan bentuknya. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Oke, coba kita lihat di lead line gimana. Sama ya, kurang lebih. Oh, ini agak beda ya. Oh, sorry, ini udah AVF. Yang panjang cuma di lead bawah ini ya. Nah, kita lihat di sini nih. Kalau ini sama ini, ini sama ini kan sama. Sama ini juga sama ya. Jadi ini kita bisa bilangnya monomorphic. Nah, tapi seandainya ini gak seperti ini. Seandainya. Tadinya ini, tadi kayak gini contohnya ya. Terus berikutnya, berikutnya ternyata kayak gini. Nah, ini kan sebenarnya juga fast ya. Tapi karena morfologinya beda. Artinya, dia ada lebih dari satu fokusnya. Kalau dia ada lebih dari satu fokus, nah, kita curiga nih. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Nah, ada lebih dari satu, takutnya dia lebih sering memicu. Terjadinya firing yang ekstra, kalau kenanya itu di early repol, wah, bisa bahaya. Bisa jadi itu, VT gitu kan. Nah, selain dia polimorphic, juga ada R on T. Jadi, kalau misalnya ini monomorphic, tapi dia terjadinya seringnya itu di sini. Kalau dia seringnya terjadinya di sini, di dekat sini ya, di dekat T gitu ya. Nah, Jadi, curiga lebih ke merikman gitu. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Nah, kita takutnya kan dia jadi seperti ini, jadi VT. VT kalau gak diobatin, jadi VF. VF gak diobatin, jadi mati gitu teman-teman. Kayak penting untuk kita tahu. Nah, kalau ini apa nih? VT atau apa? Guys. Ini VT gak? Gimana, gimana, gimana? VT atau SVT with emergency? Nah, susah ya sebenarnya ya teman-teman ya. Kayak, pastinya bingung ya. Kayak ini tuh sebenarnya SVT atau enggak. Terus, terus pasien ini tuh sebenarnya usianya tuh 80 tahun dengan riwayat infarct gitu ya. Jadi, kalau di soal online-nya itu ya, kan nih, aku ambilnya kayak, apa ya, dari case gitu ya. Ada case report gitu ya untuk pasien ini. Pasien tuh 81 tahun, wanita dengan previous history of mycarril infarction, terus kamu lihat kayak gini ya, pasti kamu asumsinya ini VT gitu kan. Nah, tapi ternyata, pas udah dikasih amiodaron, pasiennya, dia jadi memelan. Nah, terus kita lihat, setelah memelan, kita lihat di sini nih. Lihat tuh, apa tuh? Nah, kelinci ya, kita lihatnya ya. Seperti left bundle branch block. Nah, kalau udah ada left bundle branch block, pre-existingnya, artinya nih pasien itu, sebenarnya tadi yang di sini tuh bukan VT, tapi lebih ke as VT with aberancy. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lain juga, kalau misalnya VT tuh, jangan selalu mikir VT adalah diagnosis yang pasti gitu ya, ada differentialnya, yaitu ini. Nah, kalau mau lebih advance lagi, bisa dipelajari namanya Brugada algorithm. Nah, ini tuh kebedain as VT with aberancy atau VT. Nah, yang paling penting sih, mungkin untuk dokter umum sih, lebih ke ini aja, VT aja ya. Harus bisa menyadari kalau ini tuh VT. Begitu. Tapi aku cuma sharing aja, kalau ada differential lainnya gitu ya. Jadi, jangan selalu terpaku kalau white complex tachycardia itu udah pasti VT gitu. Belum tentu gitu. Ya. Nah, Brugada algorithm. Nah, terus ini apa nih teman-teman? Yuk, apa? 82-year-old lady with dizzy spells. Oh, ini udah ada tulisannya ya. Kalau kalian bisa jawab sih, hebat juga. Nah, kalau aku sendiri, pas aku baca ini, aku juga gak ngerti ya teman-teman ya. Aku cuma tahu ini Afib. Lihat gak? P-nya hilang. Tapi bingungnya itu, kenapa dia reguler ya? Lihat tuh. Lihat gak? Nah, apakah Afib bisa reguler? Jawabannya, KRS-nya. Apakah bisa KRS-nya reguler di pasien dengan Afib? Jawabannya, bisa juga. Kalau misalnya dia digabung dengan Afeblok derajat 3. Karena saat dia udah bener-bener gak ada koneksi antara si atrium dengan si ventricle. Itu kan dia udah cerai tuh. Jadi, si atriumnya suka-suka lu lah, lu mau fibrilasi. Tapi si ventriclenya, dia akan terus berkontraksi. Makanya, karena ventriclenya tidak akan ada konduksi, karena dia udah cerai dengan atriumnya, dia udah bodo amat. makanya dia bisa reguler, karena dia menggunakan ritemnya sendiri. Jadi gitu, teman-teman. Atrial fibrilasi tidak selalu irregularly irregular. Dia bisa reguler. Nah, bonus nih teman-teman. Kira-kira kalau atriumnya udah cerai sama ventriclenya, jadi sekarang siapa sih yang ngatur ritemnya di pasien ini? Ada yang tahu? Kira-kira siapa dia yang ngatur nih? Apakah dia lebih dari junctional atau lebih dari ventricler yang ngatur? Ini. Yang menjadi pacemaker yang saat ini di pasien ini. Ada yang mau coba jawab? Dia. Kevin Cristianto. Oke. Mantap nih. Ventriclenya. Tanda tanya. Nah, betul ya, Kevin. Kenapa ventricle? ventricle-nya. Nah, karena kira-kira lebar. Lihat gitu. Ada blok. Lihat ya. Nah, ada blok. Jadi, ada blok kayak gitu. Makanya, dia lebih ke ventricle. Dia lebar ya, teman-teman ya. Makanya dia lebih ke ventricle. Terus dihitung aja boxnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 300 bagi 8. 300 bagi 8 berapa tuh? Yang sekitar 40-an lah ya. Nah, pas ya, teman-teman, dengan rate dari ventriclenya ya. Nah, bonus lagi nih, teman-teman. Kira-kira, ya, kita ngomong aja nih, kira-kira. Kan tadi kita bilang, ventricle, usul ritemnya, ventricle, dari ventricle kiri, atau dari ventricle kanan. Firingnya siapa? Yang duluan. Nah, coba nih, teman-teman. Ada yang mau coba tebak, kiri atau kanan? Nah, sedikit clue ya. Ini apa nih? Itu pola apa? Left atau right bundle branch block? Nah, kalau kita lihat, ini sih M ini ya. M ini dengan labor kayak gini, ini lebih ke left bundle branch block ya, teman-teman. Kan V5, V6 itu lebih ke left ya. Nah, kalau dia ada left bundle branch block, artinya left bundle branch-nya ada delay of conduction. Artinya, otomatis, kemungkinan besar, ritemnya itu, dicetuskan oleh ventricle kanan. Karena kanan yang duluan. Nah, makanya, kalau ketemunya left bundle branch block, kemungkinan besar, ritemnya itu ada di sebelah kanan. Gitu, teman-teman. Jadi, sebenarnya ini, banyak ya ceritanya, di satu EKG ini. Gitu deh. Nah, untuk 2 menit terakhir, nih teman-teman terakhir. Apa nih? Nah, kita cluenya di sini dulu ya. B ya. Pasiennya ini, udah diobatin buat yang ini. Ketemunya ini. Apa tuh yang ditunjuk nih? Wave apa tuh? Ada yang tau? Nama wave-nya tadi? Udah sempet dibahas tadi. Nah, yang ditunjuk nih, yang up-sloop. Jadi, dia kayak gini ya. Mungkin agak kecil aku gambar dia, udah up-slooping. Nah, apa nih namanya teman-teman? Nah, delta wave, Kevin Cristianto lagi. Oke, boleh-boleh. Jadi, diagnosisnya apa, Kevin Cristianto, kalau ada delta wave? Apa? Diagnosisnya? WPW. siap. Oke, mantap nih. Betul ya, diagnosisnya WPW. Nah, sekarang pertanyaannya, WPW itu bahaya atau enggak sih sebenarnya teman-teman? Ada aksesori bundle sebenarnya, gue peduli gak sih tentang aksesori bundle ini? Atau sebenarnya dia gak berbahaya? Nah, coba teman-teman, boleh coba komen, kasih opini. Bahaya atau enggak nih? Ada aksesori bundle. Coba. Boleh coba komen. Aksesori bundle-nya bahaya gak? Buat pasiennya. Ya, aku tunggu nih. Tinggal dijawab nih. Bahaya atau enggak? Bahaya buat pasien. Pasien. Gak apa-apa teman-teman, kalau salah juga santai aja kan, sama-sama belajar gitu. Nah, Reynard Jonathan bilang tidak bahaya. Nah, ada opini lain dari teman-teman yang lain. Atau pada setuju semua dengan Reynard Jonathan, bahwa aksesori bundle-nya sebenarnya tidak bahaya. Lumayan bahaya. Oke, tanda tanya. Oke, ada lagi, ada lagi, ada lagi yang mau berpendapat nih. Atau pada enggak tahu nih. Kalau enggak tahu, boleh nih. Bilang enggak tahu gitu. Oke. aku coba jelasin ya. Jadi, WPW kan dia ada ini ya teman-teman ya. Dia ada aksesori bundle ya. Di sini ya. Dia ada aksesori bundle yang nge-bypass si AV node-nya ya teman-teman ya. Misalnya, right atrium nih, right ventricle ya. Dia ada aksesori bundle yang nge-bypass si gatekeeper-nya, si AV node-nya. Jadi, sebenarnya bundlenya tidak berbahaya ya teman-teman. Tapi, kapan dia berbahaya? Nah, dia bisa berbahaya kalau ada atrial fibrillation. Nah, kan kita, tadi kita belajar atrial fibrillation sebenarnya enggak gitu bahaya ya sebenarnya. Karena sering ya. Yang bahaya itu kan sebenarnya risikonya ya ada stroke atau dia nyebabkan hemodinamik kompromis. Nah, tapi dengan adanya bundle ini, karena kalau ada dengan atrial fibrillation, kan dia akan semuanya, walaupun rate dari atriumnya itu sekitar 300-an, dia tidak akan di ventricle itu 300-an. Karena dia dikendalikan oleh AV node-nya. Dia itu bisa RVR, atau NVR, atau SVR, itu tergantung dari apa tadi teman-teman? Balance-nya ya kan? Dari autonomic nervous system. Tapi, apabila dia ada aksesori bundle ini, dia akan nge-baipas si AV node-nya. Jadi, 300 kontraksi atriumnya akan dipaksakan ke ventriclenya. Nah, kalau 300 kontraksi ke ventricle, ventriclenya jadinya ikutan fibrillasi gitu. Jadi, enggak bisa kontraksi lagi teman-teman. di pasien ini, lihat nggak tuh? Ini contohnya nih, WPW dengan AVIP nih. Lihat ya, ada delta wave tuh di situ ya. Terus rate-nya kan cepat tuh. Terus dia juga ada apa? White KRS, karena dia nggak melewati connection biasanya kan? Kalau dia nggak melewati connection biasanya, dia akan jadi white. Gitu deh. Lihat ya, itu ada bloknya tuh ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh WPW dengan AVIP. Jadi, pasiennya ini bisa mati nih, gara-gara AVIP, gara-gara ada WPW juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah risiko pasien dengan WPW? Apakah pasien dengan WPW risiko untuk mati karena AVIP lebih besar daripada risiko tindakan ablasi? Nah, gimana nih? Apakah, nah ini kan soalnya pertanyaan ini yang akan mengatur, kita mau anjurkannya apa pasien dengan WPW? Pasien dengan WPW itu masih muda tuh ya, 20 tahunan biasanya ya. Sebenarnya, gue mau nggak sih ablasi pasien dengan WPW? Risikonya, risiko ablasi dibandingkan risiko pasiennya akan mati karena AVIP lebih tinggi mana gitu kan? Nah, sebenarnya teman-teman risikonya lebih tinggi ini. Mati karena AVIP. Nah, jadi pasien dengan WPW sebenarnya sebaiknya dianjurkan untuk ablasi karena risiko ablasi untuk bundle of can-nya bypass track-nya kita ablasi itu kita matikan ya. Terus sebenarnya kecil gitu. Minimally invasive. Makanya, pasien WPW cenderungnya lebih boleh di ablasi gitu ya, teman-teman. Pada umumnya, dianjurkannya sih itu. Untuk mencegah ini, terjadi seperti ini nih. Kalau udah kayak gini nih rawan ada kompromis dari hemodinamikanya. Oke, teman-teman. Udah deh, sampai situ aja lecture-nya. Gitu deh, teman-teman. Jadi, aku harap sih lecture ini selain bermanfaat juga buat mahasiswa buat mahasiswa koas yang lagi stase IPD ya, karena terbantu dari exposure ke aritminya. Aku juga harapnya sih pre-klinik juga dapat sedikit dari aku jelasin tadi tentang basic science-nya dan teman-teman aku yang cakran aku juga teman-teman itu mungkin bisa aku sharing sedikit aja tentang kayak konsiderasi-konsiderasi dan differential diagnosis yang lain ya dari yang sering kita lihat. Jadi, sistemnya supaya kita sama-sama semua mendapat sesuatu dari malam ini. Oke, udah cukup sih kalau aku. Oke, terima kasih, Gusen, atas kelasnya hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Ini pertanyaan dari Kevin Christianto. Kok boleh minta tolong cara pelaporan sinus aritmia gimana ya? Soalnya kalau sinus hidup kan kita bisa ngomong dengan BPM dan lain-lain. Thank you. Gimana, gimana, gimana jadi? Cara pelaporan kalau dia sinus aritmia. Sinus? sinus aritmia. Aritmia kan BPM-nya nggak bisa, nggak sama ya gitu lah menurutnya. Mungkin kayak menurutnya gitu lah ya. Oh, gimana gue mau ngitung heart rate gitu maksudnya. Maksudnya, gimana cara ngitung heart rate pada pasien dengan aritmia gitu ya. Kita pakai ini aja. Afib nih. Berapa nih heart rate-nya gitu kan? Nah, kita hitung itu selama 6 detik. Nah, kita hitung selama 6 detik itu sekitar, itu kalau nggak salah 30 kotak, kita hitung terus itu kita kali 10. Nah, kita harus ada 30 detiknya nih. Ada 30 nggak nih kotaknya? 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 9, 11, 12, 12, 12, 24, ya nggak ada 30. Pokoknya kita ngitung sekitar 30 kotak. Terus itu kan artinya sama dengan 6 detik. Nah, dari 6 detik itu, dari 6 detik itu, kita kali 10. Artinya kan kita hitung R-nya selama 6 detik di EKG. R itu kan kontraksi ventricle. Nah, R di dalam 6 detik, lu kaliin 10. Misalnya R-nya lu ketemunya 10 gitu ya. 10 R dalam 30 kotak. Artinya itu 10 kali ventricle kontraksi dalam 6 detik. Artinya dalam 1 menit heart rate-nya 10 R itu lu kali 10. Jadi kan lu hitung 6 detik. Untuk dapat per menit artinya lu 6 kali 10 jadi 60 dong. Jadi kalau tadi 10 kali 10 jadi 100. Gitu deh. Jadi lu heart rate-nya ngitungnya gitu. Dari Kevin Kianto ada meralat lagi. Jadi lu katanya dia lebih ke pelaporan pakiannya sih. Misalnya pakiannya aritminya ada VES. Apakah kita bilang dia harus aritminya dengan VES atau langsung bilang ada VES? Oh, jangan kayak gitu. gitu ya. Kalau gini jadi konteksnya itu kan artinya gimana pelaporan EKG gitu ya. Aritmia gitu ya. Gitu kan. Bilang aja ada VES. Nah itu ada ntar pas lu laporan EKG itu ada di bagian Rhythm gitu ya. Ada ketemunya VES. Ntar VES-nya lu mungkin bisa bilang ini Bigamini, Trigamini atau sebenarnya ini Kuplet, Triplet, Quadruplet gitu. Tapi bilang aja VES. Sebenarnya kan kalau kita bilang aritmia ya, kembali lagi ke definisinya ya tadi ya. Abnormal rhythm of the heart. Abnormal rhythm of the heart gitu ya. Rhythm itu kan artinya yang mengpengaruhi yang yang konduksi dia itu. Nah tapi kalau VES secara sendiri itu kan dia terjadi sebagai fenomena gitu ya. Dia tidak mengatur kontraksi dari ventricle. Dia nggak terpropagasi gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang dia itu digolongkan sebagai aritmia ya. Sebenarnya kalau VES secara sendiri ya. Karena nggak cocok dengan definisi yang aku ambil. Mungkin kalau kamu pakai definisi yang lain, mungkin masuk ya. Tapi aku ambilnya dari ACCAH sih. Jadi kalau menurut definisi yang itu sih menurut aku nggak masuk. Nah tapi kalau lu ada opini lain boleh silahkan. Ya. Kalau nggak ada gimana Ar? Oke. Ada pertanyaan lagi ya. Udah cukup jelas loh menurut capin Kristianto nih. Takutnya masih agak rancu. Udah jelas katanya. Oke. untuk yang lain apa ada pertanyaan lagi boleh langsung ditulis di chat. Oke. Oke. Jelas katanya. Oke nih teman-teman yang dari mula Warman nih pastinya lumayan bingung nih ya. Gue rasa ya. Kalau sama sekali baru mabak terus langsung aritmia ya. Ya yang udah koasanya masih agak-agak bingung gue harus lumayan-lumayan. Lumayan bingung ya. Ya gitu deh. Emang nggak emang susah-susah gampang sih aritmia ya teman-teman. kayak lo harus bener-bener ngerti dulu basic science-nya baru bisa praktekin ke klinis gitu. Kalau basic science-nya biasa aja agak susah ngelogikain gitu. Tapi kalau untuk koas yang paling penting sih itu aja. Lebar apa sempit? Cepat apa lambat? Itu. Itu sih yang paling penting. Shockable? Non-shockable? devip atau synchronized cardioversion? Itu sih yang paling penting ya. Oh, treatment sih. Tapi treatment kan kita pakai ajalas algoritm ya. Gitu deh. Oke. Oke ini sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi dari audiens. Kita juga udah agak lebih waktu ya. Jadi bisa kita akhiri kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Kesempatan terakhir nih untuk bertanya. Stop ya ya. Oh nih ada Alma mau tanya lagi. Boleh, boleh. Silahkan bertanya. Boleh dong Alma. Ini Alma UPH bukan sih? Atau Alma dari luar UPH? Either way boleh sini lagi. Oke, oke. Yuan, Yuan, Alma. Masalah apa? Mau ngomong aja boleh nggak kok? Hah? Boleh, boleh. Tadi pertanyaan Kevin tadi sih sebenarnya mau ngulang aja. Kalau misalnya kayak pasiennya AV block gitu berarti pelaporannya langsung first degree AV block gitu kok. Atau tetap ada sinus blablabla-blablanya. Oh gini, gini, gini. Oke. Jadi kalau misalnya lu ngomong jadi kita ngomongin pelaporan EKG atau kita ngomongin cuma bagian ritemnya doang. Sebenarnya kalau lu ngomong pelaporan EKG itu lu harus ngelaporin semuanya gitu ya. gelombang P-nya gimana, apa, heart rate-nya gimana, ritemnya gimana gitu. Kita ngomonginnya apa nih? Dua-duanya boleh kok. Pasti karena sering dimarahin preseptor gitu ya. Jadi kalau ditanya interpretasi EKG boleh nonton Youtube-nya Safira ya. Itu harusnya harus ada semuanya tuh gini, gue pakai AV block ya sebagai contoh ya. contohnya gini ya, AV block itu adalah interpretasi gitu ya. Tapi kalau pelaporan, lu harus ngelaporin PR intervalnya itu berapa gitu. PR intervalnya memanjang kan kalau di AV block. Normalnya kan cuma boleh sampai 5 ya. PR intervalnya ini berapa nih? Kita hitung ya. coba ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kotak ya. 8 kali 0,04 itu artinya sekitar 0,32 ya. Artinya dia 0,32 second dimana itu harus lebih dari 20 aja tuh udah maksudnya prolong ya. Jadi kalau lu kayak gini lu bilangnya PR intervalnya memanjang gitu. Jadi pelaporannya lu bilangnya pas lu laporin PR interval memanjang. Berapa milisecond contohnya gitu kan. Nah terus lu bilang aja tanpa drop beat gitu kan. Jadi lu nunjukin lu ngerti kalau PR interval memanjang artinya lu curiga ke AV block derajat mana gitu. Misalnya lu kalau kayak gini lu bilangnya PR interval memanjang tanpa drop beat kemudian interpretasinya bilangnya AV block derajat 1. Begitu. Tapi kalau pelaporan sama aja gitu ya. lu harus jelasin secara mendetil baru interpretasinya langsung AV block perstiri gitu deh. Oke ngerti? Terima kasih kok. Yes, 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 yes. Ada lagi pertanyaan dari audiens. Oke, bisa. Oke, bisa. Bentar, bentar. Siapa tuh? Kevin, Kevin. Oh, Kevin lagi. Kevin. Sorry kok, kalau misalkan kita kan kalau di pelaporan EKG biasa kan kita ngomongnya sinus rhythm nih kok. Ada PQRS, PNP normal. Terus P positif sama P negatif VFR gitu. Tapi kalau misalkan kayak AV block begini dia kan berarti kan bukan sinus rhythm kan kok. kita tuh bilangnya dia sinus aritmia terus kita baru jelasin PR intervalnya segini memanjang atau kayak kita tetap ngomong dia sinus sinus aja tapi baru kita jelasin lagi gitu kok. Aku masih agak bingung. Oh, oke, oke, oke. Jadi sebenarnya kan kalau kita kembali lagi ke definisi yang aku pakai gitu kan. Sebenarnya kan kalau ditanya sebenarnya ini iramanya dari mana ya kalau AV block first degree? Sebenarnya iramanya itu tetap dari sinus ya, Kevin ya. tapi dia emang ada ada gangguan konduksi gitu ya. Nah, lihat ya definisinya ya. Definisi dari normal sinus rhythm tapi ada juga ada juga yang pakai definisinya tuh seperti ini nih. PR interval remains constant. Nah, ini kan sebenarnya rancu ya. Ini sebenarnya sinus tuh apa gitu kan maksudnya kan. Artinya kalau PR interval remains constant. Tapi kalau artinya AV block derajat 2 mau beats tipe 1 kan PR intervalnya memanjang-memanjang gitu ya. Artinya tuh bisa dibilangnya bukan sinus rhythm dong. jadi makanya aku bilang ini diabaikan aja. Kita pakai P wave aja gitu. Sama P diikuti sama QRS. Nah, tapi kalau ditanya tadi apakah kamu bilang itu sinus aritmia? Jangan bilang aritmia. karena aku definisinya dan yang paling umum dipakai ya untuk yang dari senior-senior dan preseptor gitu ya. Mereka tuh mau jawabannya itu definisi sinus rhythm itu adalah P-nya itu positif di lead 2 dan negatif di AVR dan P diikuti oleh QRS. Jadi, jangan dibilang AV block derajat 1 aritmia sebenarnya sih. Gitu. Jadi, kalau mau pelaporan bilang aja sinus rhythm dengan AV block derajat 1. Gitu deh. Menurut aku sih gitu ya. Setau aku juga gitu sih pelaporannya. Dulu aku juga laporannya seperti itu gitu. Nah, kalau ditanya kenapa ini bukan aritmia aku jelasin. Kalau misalnya nanti kamu ditanya aku jelasin deh. karena aritmia tuh definisinya yang aku tahu seperti ini. Gak apa-apa gitu. Ntar mungkin lu bisa sekalian diskusi sama preseptor. Mungkin preseptor ada apa namanya? Ada pemikiran yang berbeda atau dia pakai definisi yang berbeda gitu. Ya, gitu ya. Thank you, Pak. Ngeri? Ngeri gak? Iya, maaf. Oke, oke, oke. Kalau aku sih makanya kayak gini. Kalau misalnya ada yang punya definisi lain atau berpendapat lain juga monggo ya, silahkan banget. Boleh banget nih. Tambah-tambah ilmu. Tambah-tambah. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Sama malu-malu kita akan jawab kalau ada pertanyaan. Udah kayaknya ya. Udah lumayan banyak ya. Udah. Oke. Mungkin buat yang preklinik agak pusing ya. Apalagi ini aritmia langsung ya. Kalau kita belajar kedokteran itu mulai dari normal dulu ya. Jadi makanya kalau pada mau nanti di channel YouTube kita ada kelas ECG Made Easy yang dari kemarin misalnya ada yang gak ikut itu bisa ditonton. Itu tentang EKG lebih basic ya. Iya, betul. Ntar mungkin kalau teman-teman mau mungkin bisa request juga untuk berikutnya kita adakan kelas mengenai ini yang lebih ke basic science-nya lagi ya. Basic electrofisiologi of the heart gitu. Soalnya untuk memahami materi ini harusnya yang basic electrofisiologinya harusnya udah paten banget gitu. Harus ngerti banget. gitu deh. Nanti bisa diisi di form evaluasi yang akan gue send sama di laptop juga akan di send juga sih. Oke. Oke. Berarti bisa kita tutup ya hari ini untuk kelasnya. Mau informasi juga nih nanti kita besok ada kelas tentang asal perlindungan perlindungan normal. Kalau mau join bisa melihat di IG kita yang ajar Luki lumayan dia jago lah kalau soal ini. Mantap, mantap, mantap. Oke, oke. Jadi sekarang sesuai tradisi tadi situ kita foto bersama dulu nih kayaknya. Bisa dimatiin terus ya. Oke, jadi yang berkenan boleh di on-camp dulu. Kita lalu nanti akan di screenshot terus nanti bakal dipakai untuk post di story. Oke. tiga, dua, satu. Oke, udah dipotong semuanya. Oke, terima kasih untuk participasinya hari ini lumayan lah ya. Lumayan aktif lah ya. Ada banyak pertanyaan, banyak diskusi. jadi ya terima kasih sampai jumpa di kelas berikutnya. Oke, thank you semuanya. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.